Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya sampaikan bahwa barusan kita fikon dengan Presiden, dengan Pak Wabres, dengan beberapa Menteri dan seluruh Gubernur, itulah anak-anak delapan Gubernur yang menyampaikan salah satunya adalah kami yang diminta untuk menyampaikan apa yang terjadi. Kedua hal yang saya sampaikan, yang pertama arahan Presiden. Arahan Presiden seluruh daerah untuk menyiapkan penghitungan-penghitungan teknis. Pertama, terkait dengan aspek kesehatannya. Kedua, terkait dengan aspek ekonomi dan sosialnya. Terkait dengan aspek kesehatan, Presiden sudah mengirimkan alat lindung diri overall dan Jawa Tengah mendapatkan 10 ribu. Alhamdulillah tadi malam sudah sampai dan langsung kita distribusikan ke beberapa titik. Tentunya secara bertahap. Yang kedua, rapid test segera akan dikirim juga ke Jawa Tengah. Tapi tadi saya ajak ke Kemenggas, mungkin baru akan berangkat hari ini. Pak Presiden juga meminta agar daerah menyiapkan nanti penggunaan rapid test itu dengan bijak. Presiden juga menyampaikan agar menjaga jarak diantara masyarakat dan mengurangi kerumunan masa adalah sebuah keharusan. Beliau ceritakan dari seluruh data yang ada di dunia, seluruh data yang ada di dunia, pilihannya berbeda-beda termasuk lokalitasnya. Ada tiga senario tentu saja, skenario pendekatan yang paling soft, agak terbuka, agak sedang, terus kemudian skenario yang paling buruk kalau seandainya terjadi. Nah minimal kita diminta untuk membuat skenario sedang. Sekini harus sedang inilah masih memberikan kesempatan orang-orang untuk berinteraksi secara terbatas, berdagang secara terbatas, sehingga ekonomi pasti akan terganggu tapi tidak parah. Pak Presiden memberikan catatan-catatan yang sangat detail, bagus banget, jujur memberikan informasi kepada kita. Seandainya senior-senior ini dilakukan, apa yang akan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Bagaimana ekonomi kemudian mengalami perlambatan yang betul-betul kristis, di provinsi mana itu akan terjadi, meskipun yang disampaikan Pak Presiden dalam skenario paling buruk tidak terjadi di wilayah Jawa. Jadi di beberapa luar Jawa tentu harus mendapatkan perhatian. Ini gambaran besar yang diberikan oleh Pak Presiden dari aspek kesehatan dan sedikit tentang ekonomi. Dan yang kedua perintah kepada kita menggalakkan sosialisasi untuk dengan kearifan-kearifan lokal yang ada, menghitung aspek ekonomi dari kemungkinan yang terjadi dengan kondisi-kondisi yang ada tadi. Alhamdulillah Jawa Tengah juga sudah menghitung, ada matematika ekonomi yang kita lakukan untuk mengukur seberapa pengaruh dampak COVID-19 ini, pandemik ini terhadap ekonomi dari Jawa Tengah. Berikutnya juga Pak Presiden meminta penggunaan anggaran agar segera ada relokasi dan realokasi. Kementerian Keuangan juga sudah memberikan peraturan Menteri Keuangan bagaimana anggaran bisa digunakan, termasuk semacam dana bagi hasil untuk juga tembako, boleh digunakan semua untuk kesehatan, diatur saja dengan baik, terus kemudian Presiden juga memberikan insentif-insentif, sehingga paket-paketnya akan diberikan para pengusaha harapannya nanti bisa jauh lebih tenang, termasuk aspek pajak, aspek perbankan, terutama soal kredit. Karena kredit ini ada yang perbankan dan menurunkan, setidaknya akan ada relaksasi selama satu tahun. Ini penting untuk para pengusaha. Lalu, social city net yang daerah diminta untuk menyiapkan itu. Kami sedang menghitung akibat dampak-dampak ini apa yang terjadi. Siapa yang kemudian akan mendapatkan pengaruh, dan Pak Presiden memberikan arahan persis seperti yang kita desain dari Jawa Tengah, satu sesepuh-sesepuh kita, senior citizen, yang mereka butuh perhatian. Apalagi yang masuk kategori kelompok rentan, penyandang bisabilitas, yang sakur, ini dapat perhatian dulu, sehingga jaring pengamal sosialnya akan bisa kita terapkan kepada mereka lebih dulu. Dina sosial lagi saya minta untuk melakukan pendataan. Saya sampaikan beberapa isu lokal adalah kita memprediksi dan memproyeksi. Karena hari ini sudah mulai ada rembesan-rembesan mudik, istilah saya. Rembesan-rembesan mudik inilah yang saya usul, agar sebelum keluar dari Jakarta, dari Jawa Barat, diperbatasan ada kerjasamaan terperbatasan untuk mencatat kondisi masing-masing. Syukur-syukur kami mengusulkan untuk yang ada di tempat-tempat kerja hari ini, boleh dong kalau tidak usah mudik dulu, yang di sini tidak usah nengok dulu, semua menggunakan teknologi yang kita miliki. Dan ini kita sampaikan yang insya Allah nanti diperbatasan akan kita coba komunikasikan dengan beberapa daerah. Kira-kira beberapa catatan yang bisa sampaikan kepada kawan-kawan hasil video conference adalah yang ini tadi. Kalau hari ini kita masih konsentrasi di kesehatannya, jadi rumah sakit-rumah sakit butuh apa, berapa, dan sebagainya, 100 miliar lebih, sedikit. Nah sekarang kita menyiapkan yang untuk social safety net. Kita harapkan nanti masing-masing di OPD kita, kita harapkan menghitung. UKM-nya berapa, aspek sosialnya tadi berapa, industri perdagangan seperti apa, investasi seperti apa, sekarang kita minta menghitung. Dugaan saya kalau 100 miliar lebih sedikit, itu terlalu kecil. Dugaan saya. Maka itu dari sisi rumah sakit yang membutuhkan POP, sementara yang ekonomi yang lain masih belum masuk ke datanya sampai hari ini. Jadi setelah kita punya lini 1, 13, lini kedua rumah sakit yang tersediakan 45, terus kemudian lini 3 adalah sisanya. Kita akan dorong semuanya. Hari ini inventarisasi sudah kita mintakan dari Kabupaten Kota. Solo rumah sakit Bung Karno belum jadi, tapi sudah didorong untuk dikhususkan nanti untuk penanganan ini. Di Berbes ada satu rumah sakit juga, yang dia sudah menyiapkan diri. Beberapa rumah sakit swasta, kemarin saya minta angkat tangan, dan mereka sudah menyiapkan, tapi ruang-ruang isolasinya tidak terlalu banyak. Mungkin ada 2, ada 4, segitu. Tapi ini arisan kekuatan yang menurut saya itu lebih bagus. Kami lagi menyiapkan beberapa tempat, seperti umpama tempat-tempat diklat besar yang kita miliki. Provinsi punya pusat diklat, bisa kira kamarnya lumayan, cukup banyak, itu bisa kita pakai. Di klatnya kita yang ada di gombong bisa kita pakai. Beberapa hotel kita siapkan untuk kita switch, seandainya itu terjadi. Dengan TNI Polri juga kita sudah meminta kepada mereka, nanti kira-kira mana dari aset mereka yang memang itu memungkinkan itu dipakai. Dan terakhir sekarang saya minta, ada berapa teman yang ada di Jakarta. Ini skenario sampai kemudian yang nanti terburuk. Ini persis seperti apa yang diminta oleh Bapak Presiden untuk semua daerah menyiapkan itu. Di samping, tentu saja preventifnya mesti menjadi akutama. Ini istilah saya bagaimana pelandaian itu dilakukan agar semua tidak berlari kepada rumah sakit yang nanti itu akan memberatkan. Hari ini saja beberapa dokter, saya tidak menduga, saya hanya kasih kirim bunga kepada rumah sakit hanya mengucapkan selamat saja, mereka bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Mereka hari ini semakin tidak bisa bertemu dengan sanak keluarganya. Maka sekarang saya lagi minta perhatian-perhatian yang dibutuhkan khusus untuk mereka berkaitan dengan aspek kesehatan, alat berhimpun diri dan sebagainya, termasuk aspek sikologi dan spiritualitas yang mesti kita berikan dokumen agar mereka semua semangat. UN hari ini setelah rapat dengan Gubernur Presiden melanjutkan ratas tentang UN. Kita dari Prudisi juga sudah dimintai langsung, Dinas Pendidikan kita dimintai langsung ke Kementerian Pendidikan apa yang akan terjadi, dan sebentar lagi akan diumumkan. Karena hari ini yang kelas 3 saja kan masih US ya, masih US. Kita akan lihat perkembangannya, dengan melihat situasi yang ada di luar. Karena begini, bukan tidak terkait, yang istilah saya mudik cepat ini terjadi, jadi para pemudik sekarang mungkin karena beberapa perusahaan atau kantornya sekarang di Jakarta mulai mengurangi jam atau mungkin malah sudah tidak beroperasi, mereka memilih pulang kampung. Yang pulang kampung ini kalau mereka fit, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak fit, ini akan bisa berinteraksi lagi, maka siswa atau siapapun yang mestinya di rumah, dia akan ada di luar, dan kemudian ini akan terjadi tabrakan lagi, bersentuhan lagi, dan ini akan bahaya. Maka tim kami lagi menyiapkan untuk menghitung ini baik-baik. Saya terima kasih Umbama Jepara, kemarin cukup sigap dengan 84 bis itu di data satu persatu. Tapi baru di data loh ya, kita belum bisa melakukan ajaking lebih dalam. Nah kalau besok, kita bisa melakukan rapid test, akan lebih baik. Meskipun Presiden tadi menyampaikan, tingkat akurasi alat rapid test itu di mana pun persen. Jadi disampaikan, mungkin lebih rendah lagi. Dan kami minta izin, seandainya dari sekian alat rapid test yang macam-macam itu, dengan harga yang varian yang macam-macam, saya minta izin Bapak Presiden apakah boleh kami mengimpol sendiri. Dan Bapak Presiden bagus tadi, semua harus melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Maka kami minta kepada Kemenkes, agar ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga kita mendapatkan rekomendasi mana yang paling bagus. Seandainya itu memungkinkan kan kita bisa cepat untuk memeriksa yang masuk ke jawabannya itu. Sehingga nanti menjadi pertimbangan apakah anak-anak nanti tetap tinggal di rumah atau kemudian mereka harus masuk sekolah. Kami memperbaiki sistem daringnya. Kami memperbaiki sistem daringnya. Karena ini belajar daring. Bukan memberikan tugas secara daring. Maka guru-guru kita upgrade, kita update agar mereka membuat gerakan sekolah yang menyenangkan melalui daring. Baik teman-teman, itu saja informasi yang kita sampaikan. Dua akan semua bisa lebih cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.